Halo semua, perkenalkan nama saya Kristina dari pendidikan di PES 2017, jadi di video ini saya akan menunjukkan tentang pelaksanaan model pembelajaran digital atau digital learning. Materi yang digunakan yaitu masalah informasi pada kelas 9 dan untuk kompetensi dasar yang indikatornya akan saya tampilkan. Sebelumnya, saya akan membahatkan dulu tentang pembelajaran digital. Teman-teman bisa lihat. Ya, jadi pembelajaran digital. Pembelajaran digital merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pembelajar untuk belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Jadi, melalui fasilitas yang disediakan, pembelajar dapat belajar kapan dan dimana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Nah, untuk penerapan digital learning ini menjadikan pelajar lebih mandiri, belajar, dan mendalami materi bahan hajar, karena pelajar dapat belajar kapan saja dan dimana saja, baik secara online maupun offline. Selanjutnya, saya akan membahaskan tentang angka-angka pembelajaran. Jadi, pada pembelajaran itu dibagi menjadi tiga kegiatan. Yang pertama, kegiatan peneluluan. Di kegiatan peneluluan ini, guru memberikan aksepsi dan motivasi kepada siswa sebelum memulai materi. Pada kegiatan inti, guru memberikan link agar siswa dapat mengakses materi-materi pada media digital yang sudah disiapkan. Nah, ketika siswa sudah mulai mengakses, siswa dapat memahami setiap materi yang ada dalam media tersebut. Di sini, guru memiliki keteran untuk mengawasi jalannya pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disiapan. Setelah materi selesai dipelajari, masuk ke evaluasi. Guru menginstruksikan siswa untuk mengisi puis yang terdapat dalam media digital tersebut. Nah, saya akan menunjukkan terlebih dahulu tentang media digital yang digunakan pada proses pembelajaran. Jadi, kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini tampilan pertama. Kemudian, langsung pada menunya. Di sini ada lima menu dan satu menu tambahan, yaitu menu keluar atau exit. Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian, di materi 1 dan materi 2, ini maksudnya materi pada pertemuan 1 dan materi pada pertemuan 2. Begitu juga dengan kuis 1 dan kuis 2. Kita lihat materi 1. Di pengertian, siswa diawali dengan pemberian stimulus melalui kata-kata unjuk rasa pada gerakan reformasi 98. Jadi, melalui kalimat-kalimat ini, siswa diajak untuk berpikir mengenai apa yang mereka ketahui yang akan mengarah pada reformasi pengertiannya. Nah, ini pembahasan dari slide sebelumnya. Nah, di beberapa slide ada tulisan tambahan, yaitu ini untuk tugas tambahan mengenai materi tambahan dan pengetahuan tambahan siswa. Nah, di materi terakhir ini, siswa dikasih tugas untuk membuat peta pikiran atau mindmap mengenai materi yang telah dipelajari. Nah, peta pikiran dibuat di kertas HVSA 4 yang sudah disediakan oleh guru. Ini sebagai penilaian keterampilan. Nah, ini untuk kuisnya, yaitu yang pertama itu kuis benar-salah. Nah, langsung ada hasilnya. Jadi, ini otomatis sudah ada hasilnya. Kita lihat materi 2, sebenarnya sama kayak materi 1 sistemnya. Ini untuk kuis kedua itu pilihan ganda terdiri dari 5 soal. Langsung ada hasilnya juga. Setelah selesai, siswa bisa langsung keluar, yaitu klik exit dan ya. Nah, ini tampilan keluarnya. Pada biaya menutup, guru memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari oleh siswa. Nah, pemberian kesimpulan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara guru dan siswa. Selain itu, guru juga memberikan kesempatan untuk siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami. Selanjutnya, pada penilaian dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk ketiganya, teman-teman bisa lihat di screen. Penilaian terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kita bisa lihat, untuk pengetahuannya menggunakan kuis yang terdapat pada media pembelajaran digital tersebut. Begitu juga dengan keterampilannya, menggunakan tugas dan catatan yang terdapat pada media pembelajaran digital, seperti mencari tugas tambahan dan main map. Nah, untuk sikapnya, menggunakan lembar observasi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi, misalnya seperti keaktifan, dan juga apakah siswa itu mengganggu temannya atau tidak. Jadi, sekian tentang pelaksanaan pembelajaran model digital learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih.